Ibadah yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Jemaat Komba. Yang ketiga, penyampaian dari Majelis Gereja. Yang keempat, pemindahan jenasa dari rumah ini ke tongkonan lusuh. Yang kelima, istirahat atau makan bersama. Dan yang keenam, penutup. Bersama kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita menyanyi, bila duka menerpa. Janganlah kau sedih, jadi Yesus Tuhanmu selalu. Bersama kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. 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 Saudara-saudara, saudara-saudara perumpun keluarga Kita percaya bahwa Ibadah kita ini Berlangsung dalam nama Bapak Ada dan Roh Kudus Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Yang kiranya menjadi kekuatan dan sumber penghiburan Bagi segenap kita yang berduka cita di dalam Tuhan Marilah kita berdoa Bapak kami di dalam surga Kami datang kepadamu di sore hari ini Menyerahkan segala keadaan hidup kami ke dalam tangan kasihmu Karena sungguh Engkau lah Tuhan kami yang maha kuasa Engkau juga yang senantiasa penuh dengan kasih setia Terima kasih ya Tuhan Bahwa Tuhan berkenan memberi waktu dan kesempatan Tuhan berkenan menghimpunkan kami pada saat ini Engkau tahu duka cita yang dirasakan Oleh segenap rumpun keluarga di tempat ini Dan engkau pun tahu dan mengenal apa yang menjadi rencana keluarga saat ini Bahwa di dalam kesepakatan kesehatian Mereka berencana untuk memindahkan jenasa orang tua kekasih kami Ketongkonan nusuh Ya Tuhan Bersabdalah kepada kami semua Kami siap untuk mendengarkannya Kami mohon dalam Yesus Kristus Juru selamat kami Amin Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Dari kejadian pasal 49 Kejadian pasal 49 Ayat 29 Sampai pasal 50 Ayat 12 Kejadian pasal 49 Kejadian pasal 49 Ayat 29 Sampai pasal 50 Ayat 12 Firman Tuhan Kemudian Berpesanlah Yaakub kepada mereka Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku Kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku Dalam gua yang di ladang Efron Orang Hed itu Dalam gua yang di ladang Mahpela Di sebelah timur Mamre Di tanah Kanaan Ladang yang telah dibeli Abraham Dari Efron Orang Hed itu Untuk menjadi kuburan milik Disitulah dikuburkan Abraham Beserta Sarah istrinya Dan Yusuf mengadakan perkabungan Tujuh hari lamanya Karena ayahnya itu Ketika penduduk negeri itu Orang-orang Orang-orang Kanaan Melihat perkabungan di Goren Haatat itu Berkatalah mereka Saudara-saudara Segenap Kelumpun keluarga yang berduka di dalam Kasih Tuhan Dan kita semua yang hadir Di pelataran duka ini Mungkin kita semua akan mengatakan benar Jikalau dikatakan bahwa Hampir semua orang Sangat mengindahkan Pesan-pesan terakhir Dari seorang yang telah meninggal Roh Kudus kiranya terus menuntun Menolong kita menjalani Kehidupan ini Terlebih di dalam melaksanakan Akan acara pemakaman Ayat terkasih Dan Tuhan dimuliakan Amin Kita akan menjalankan Kindikasi Nats Persembahan Dari Yohanes 10 Ayat 11 Akulah gembala yang baik Gembala yang memberikan nyawanya Bagi domba-dombanya Tuhankulah Gembalaku olehnya Kusantara Dari Yohanes 10 Kusantara Dari Yohanes 10 Tuhanku 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 Menghiburku Tuhanku Mari kita berdoa Ya Tuhan Kami datang lagi kepadamu di saat ini Tuhanku Karena Kasih Tuhan Tuhan Tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Kasih Tuhan Kiranya Tuhanku 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 Dimuliakan di dalamnya Ya Tuhan syukur Kepadamu di saat ini Bahwa anak-anakmu Telah menyerahkan persembahan Mereka Kiranya Tuhan berkenan Agar itu boleh dipergunakan Untuk mengangkat Melanjutkan Tugas-tugas pelayanan Di tengah-tengah jemaatmu Engkau berkati juga yang masih Ada pada setiap anak-anakmu Ajar untuk Mempergunakannya dengan baik Seturut dengan kehendak Tuhan Ya Tuhan Berkenanlah Dengarkan doa kami ini Yang kami bawa di dalam Yesus Kristus Itulah Tuhan dan juru selamat kami Yang hidup Yang sudah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Kita percaya bahwa Di jalan kehidupan kita Alas senantiasa Mengiring langkah kehidupan kita Kita menyanyi Di jalan kudu diirin Di jalan kudu diirin Oleh Yesus Tuhan ku Apakah yang kurang hati Di jalan kudu diirin Bidamai surpali Asal iman ku taguh Suka duka dipakainya Untuk kebaikanku Suka duka dipakainya Untuk kebaikanku Di jalan kudu diirin Di jalan kudu diirin Di jalan kudu diirin Kasih Tuhan yang masak Dijentikan perhatian Di rumahnya yang bakal Jika jiwaku menghubung Meninggalkan dunia Ku nyanyikan tak hentinya Kasih dan pimpinannya Ku nyanyikan tak hentinya Kasih dan pimpinannya Saudara-saudara Pergilah Menjalani kehidupanmu Dan senantiasa memandang Kepada Yesus Di dalam iman Terimalah berkatnya Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.